Pah, saya diterima di S3 Beasiswa gitu. Reaksinya tau gak apa? Apa mas? Reaksinya tuh bukan ngomong selamat atau hebat gini loh. Sebenernya kalau kamu mau nyantai atau slowdown juga gak apa-apa loh. Sebagai orang yang bekerja di politik, bukannya harus punya citra mas? Betul, makanya gini. Branding itu kan juga didesain ya gitu ya. Di dalam politik yang dicari tuh adalah sensation. Apa yang menarik nih? Emil nih normatif jadi pemimpin gitu kan. Gak pernah keliatan wow atau apa gitu. Saya bilang udah deh gini aja, saya politik orang baik aja. Alhamdulillah saya politik orang baik. Udah gue lempeng aja berhasil alhamdulillah, enggak yaudah. Sub indo by broth3rmax Hai teman-teman malang. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman apa kabar? Alhamdulillah. Teman-teman jadi hari ini seru banget karena NSS Live On Stage ini di kota kedua. Jadi sedikit cerita, ini pertama kalinya NSS Live On Stage. Kita bukanya di kota Surabaya dan kedua aku memilih kota Malang. Karena sebenarnya Malang ini lumayan berbekas banget di hati aku. Karena waktu itu aku pernah kesini sama Creative Burner Corner. Terus karena energinya positif. Jadi aku memutuskan untuk kota keduanya aku memilih Malang. Untuk ngobrol-ngobrol sama pembicara-pembicara yang sangat luar biasa. Dan aku seneng banget karena kita akan mengawali obrolan NSS Live On Stage. Bersama tamu yang sangat spesial. Seorang leader yang masih muda. Beliau adalah wakil gubernur Jawa Timur. Jadi langsung saja kita panggil bareng-bareng. Bapak Emil. Halo mbak. Ya. Hai mas. Halo apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Apa kabar mas? Baik juga. Terima kasih loh mas. Udah menyempatkan waktu untuk ngobrol di Ngobrol Sore Semaunya. Sama-sama. Ini spesial mas. Karena kita bisa di studio aja. Shooting ya. Tapi hari ini kita spesial NSS Live On Stage di Malang. Dan kalau misalkan spesial harinya jadi harus mengundang tamu spesial. Makanya kita memilih mas Emil. Untuk ngobrol. Seneng gak pinggan ke Malang? Hari ini seneng banget. Aku tadi bilang juga. Karena aku beberapa kali ke Malang mas. Terus ketemu sama teman-teman industri kreatif di Malang. Terus kayak itu super spesial. Jadi aku harus balik lagi. Karena semangatnya anak muda disini tuh menurut aku sangat luar biasa. Terima kasih Maturnuun udah datang ke Malang Jawa Timur. Terima kasih. Mas aku mau tau dong udah kegiatan keberapa nih sekarang hari ini? Hari ini ada beberapa tapi sekarang banyak yang kita lakukan melalui video conference kan. Oke. Jadi bisa apa kalau kebanyakan tadi pakai video conference langsung dari Surabaya berangkat ke sini nih ke Malang. Jadi produktif ya mas. Spesial untuk nemuin teman-teman yang ikut nobel suarismanya juga. Mas tapi sehari-hari tuh biasanya sebagai wakil gubernur kegiatannya seperti apa mas? Ya jadi Jawa Timur kan gede banget ya. Betul. 38 kabupaten kota. Jadi dari Surabaya ke Banyuwangi itu kan jaraknya juga hampir 300 kilo tuh ya. Itu jauh banget. Jadi saking luasnya cakupan bu gubernur juga pasti perlu berbagi tugas juga gitu. Jadi banyak sekali juga tugas-tugas yang dilimpahkan dari bu gubernur. Baik yang sifatnya kemasyarakatan maupun yang sifatnya government ke administratif gitu. Jadi dan 40 juta penduduk compare itu sama Malaysia 30 juta, Australia 25-27 juta. Ya gede banget jumlah penduduknya. Jadi ya kita bersyukur lah bisa kolaborasi bareng untuk menemui atau bahkan bersinergi sama masyarakat di sini. Mas sebelum kita ngobrol, karena aku pengen tau banyak banget tentang mas Emil dan karir mas Emil sekarang sebagai wakil gubernur. Tapi sebelumnya aku pengen flashback sedikit mas. Karena sekarang mas Emil sebenernya masih muda ya mas. Masih ter... Dia doang termasuk pemimpin yang muda. Aku pengen tau aku flashback dulu. Dulunya tuh awalnya cita-citanya pengen jadi apa sih mas sebenernya? Cita-citanya sebenernya pengen jadi profesor. Oh oke. Jadi waktu ASD tuh inspired sama filmnya Back to the Future. Filmnya Steven Spielberg gitu ya. Jadi ada episode yang ada ciri yang dia bikin mobil terbang. Wah jadi abis itu fascinated banget sama fisik. Fisika udah gitu. Waktu SMP dapet kesempatan mewakili Indonesia ke Asia Youth Science Conference di Tokyo di Jepang. Wah abis itu gua science banget lah pokoknya kan. Geek banget deh pokoknya. Gak taunya tapi dalam perjalanan pas dapet beasiswa. Dapet beasiswa ASEAN sekolah di Raffles Institution di Singapura. Itu udah bilang Indonesia tuh laboratoriumnya gak keren. Gak kayak luar negeri kan ngomong gitu ya. Lagu lah biasa kan. Dan begitu udah sampe sana ternyata clumsy banget ini tangan. Jadi apapun yang dilakukan di lab. Jadi bisa tuh nilai di laboratorium itu C. Tapi di paper teorinya tuh A. Oke. Wah ini kalo gua bikin jembatan bisa-bisa celaka dan naik gitu kan. Bahaya. Jadi artinya kita mulai sadar gitu bakatnya lebih dimana gitu. Dan tiba-tiba kenal sama economics. Oke. Kenal ekonomi kan gak, ekonomi kan blending antara ilmu matematik juga ada. Tapi juga social science ada gitu. Kok kayak seru gitu. Yaudah jadi akhirnya tertarik mendalamin ekonomi. Jadi banting setir ke jurusan ekonomi gitu. Oke. Berarti Mas Emil S1-nya ngambil? S1-nya ngambil economics. Economics berarti udah kan. Itu di Australia waktu itu Mas. Jadi ini ceritanya juga lucu. Oke gimana tuh Mas. Waktu itu kan sebenernya di Singapura beasiswanya harusnya lanjut lagi. Ngambil junior college A-level terus barulah kuliah gitu. Tapi waktu itu baca buku ini bapaknya Pak Prabowo. Dia kan dokter, salah satu dokter termuda tuh jaman dulu Sumitro Joya Hadikusumo. Jadi dia memang ekonom topnya Indonesia lah waktu itu kan. Menteri juga. Jadi wah dia lulus PhD 25 apa 26. Saya bisa lebih muda. Nah waktu itu umur 14 tuh udah ngerancang hidup tuh. Pokoknya gimana caranya lulus umur. Dari umur 16 tahun Mas. Dari umur 14 ngerancangnya. Wow. Waktu di Singapura. Jadi pokoknya umur 22, suku-suku 21 atau paling lambat 23 harus udah jadi PhD gitu. Jadi akhirnya wah kalau saya tetap, gue tetap di jalur di Singapura ini gak selesai nih gak. Jadi akhirnya banting ngambil sistem Amerika. Oke. Ke library belajar sendiri ujian namanya SAT-2 ya. Oke. Kalau SAT-1 kan cuma English sama Maths kan. SAT-2 tuh udah subject physics, Maths writing dan memang kita bisa masuk uni langsung. Jadi belajar sendiri tuh selama 3 bulan pokoknya akhirnya ambil ujian terus berhasil tuh lulus. Dengan nilai yang gak excellent tapi cukup lah untuk diterima di kampus-kampus di sana gitu. Jadi itulah ceritanya kemudian waktu itu datang ke pameran pendidikan. Jadi awal-awal tuh gak diterima. Oke. Karena kamu masih kemudaan, baru 16 tahun, belum bener-bener selesai ini tapi memang udah selesai ujiannya. Cobain aja semua universiti di ketok pintunya mana yang mau nerima. Akhirnya di Indiana, di Amerika ada yang mau nerima. Oke. Berbekal itu balik lagi tuh ke kampus, dia tuh ada affiliate partnernya tuh yang di Australia. Ya. Nah affiliate-nya itu aku datangin bawa acceptance letter-nya. Oh yaudah diterima. Modal ini akhirnya kita pake nih buat daftar ke yang kadinya reject. Ini loh saya diterima di sini. Diterima di sini-sini. Oh yaudah boleh loncat, akhirnya 16 tahun bisa kuliah. Wow. Tapi mas aku penasaran, kan dari umur, masih umur 14 tahun udah bisa merancang hidup. Udah bisa tau kayak oke, kapan harus banting setir, kapan harus realize bahwa oh ternyata mimpi awal ya tadi ya. Karena pengen menjadi scientist gitu ya. Terus tiba-tiba, oh I think I need to let go karena ternyata ya tadi mas. Misalkan di tempatnya bagus, ada clumsy. Itu gimana thought processnya? Gimana mas? Ya pertama, gimana ya kalau diingat-ingat itu that means 14 sekarang udah 24 tahun yang lalu ya. Iya. Dulu tuh memang kalau kita masih teenager tuh memang selalu membayangkan, oh 10 tahun lagi saya jadi apa gitu kan. I'm more of a realistic person gitu. Jadi bukan come with me, udah jalanin aja, liat nanti gitu. Tapi memang di planning gitu. Jadi kayak dulu kenapa bisa ke Singapura pulang dari Jepang, Asian Youth Science itu pengen banget sekolah di luar negeri. Karena ketemu anak-anak dari Malaysia, dari Singapura, dari Jepang, dari Korea kok. Kayaknya asik ya sekolahnya gitu. Akhirnya apply beasiswa, dapet. Jadi banyak dari inspiration itu kemudian di, coba kita bikin, I believe nothing will come automatically sih. I agree. Jadi kalau gak dirancang, gak bakalan nyampe kesana gitu. Jadi ya memang harus didesain. Tapi menarik sih Mas, karena gini. Karena sekarang temen-temen aku gitu ya, The Gen Z's gitu. Dan kan suka DM-DMA dan segala macem gitu. Pasti yang mereka banyak dari kita tuh masih sulit lah ya Mas. Maksudnya untuk merancang gitu. Dan apalagi tau kita harus kemana dan harus apa. Apalagi tadi Mas Emil bilang dari sangat muda. Apakah itu terpengaruh juga tadi? Of course ada inspiration. Tapi family, apakah ada kayak external factor yang nge-push, internal factor yang mendukung? Nah ini yang menarik sih. Jadi memang betul kalau misalnya ibu saya dulu suka cerita ini loh, anaknya sih itu ngambil ini. Tapi gak nyuruh, cuma cerita. Oke. Nah secara subconscious itu tertanam gitu loh. Menjadi referensi. Iya gitu. Tapi dia gak demanding gitu. Oke. Tapi gak dipaksa sih. Bahkan berangkat ke Singapura aja, ayah saya agak ragu waktu itu gitu. Kayak belum mau ngelepas anaknya ke luar negeri gitu kan. Karena masih muda banget juga. Karena masih kecil gitu kan. Tapi akhirnya dilepas. Jadi faktor orang tua ada dalam konteks itu tadi. Motivating, bahkan juga encouraging. Bahkan setengah ini ya. Setengah watching over gitu. Jadi setengah ngawasin gitu. Mas dari udah kuliah di Australia, abis itu next-nya journey-nya apa tuh? Mas Emel. Nah jadi balik ke cerita tadi yang menarik masalah. Apakah ada faktor orang tua? Jadi waktu itu udah dirancang. Pokoknya karena lulus. Kalau di Amerika, entrance-nya bulan apa? Fall. Summer. Summer bisa sama fall. Summer atau fall. Gak ada yang spring kan. Gak ada yang Januari, Maret. Gak ada. Sedangkan di Singapura, lulusnya waktu itu Januari sampai Desember. Sama. Sama Australian School Januari. Januari, ya Januari selesai. Nah saya kan I cannot afford to lose month. The gap year. Iya gap. Karena mau selesai cepat kan. Jadi cari yang bisa masuk di bulan paling lambat Maret. Jadi atau Februari. Jadi terus ikutin. Akhirnya daftar di Jepang. Ada kampus namanya Ritsumeikan Asia Pacific University. Ada beasiswa juga untungnya. Jadi dapat beasiswa full, ambil S2. Dimulai di waktu itu berbekal preliminary transcript ya. Nah terus habis itu daftar. Karena keluar resultnya dari, S1 nya tuh sebenernya dari Inggris. University of Wales. Oke. Memang orang suka ketuker sama New South Wales. Iya. Ini Wales yang di Inggris. Oke. Nah kemudian dia tuh ada grade nilai. Iya. Yang paling tinggi first class honors, upper second class. Kemudian second class. Saya tuh alhamdulillah dapet first class honors. Nah tapi keluar hasilnya waktu udah kuliah di Jepang. Udah nyampe. Saya bawa hasilnya, saya apply PhD. Akhirnya kemudian diterima dengan syarat. Karena umurnya waktu itu masih 19 tahun kemudaan. Jadi dia bilang gak boleh loncat, S2 nya selesaiin. Telepon lah orang tua. Kan telepon bapak almarhum ya bapak almarhum. Pak saya diterima di S3 beasiswa gitu. Reaksinya tau gak apa? Apa mas. Reaksinya tuh bukan ngomong selamat atau hebat gini. Sebenernya kalau kamu mau nyantai atau slow down juga gak apa-apa loh. Kayaknya dia takut kita tuh pressure. Takut kita burn out. Jadi dia bilang, sebenernya kalau mau nyantai juga gak apa-apa. Oh enggak kok emang pengen sendiri gitu. Jadi ya itu. Balik lagi tadi dari Australia ke sistem Inggris. Ambil honors degree. Terus ambil ke Jepang. Semuanya tuh gak ada gapnya gitu langsung. Tapi to follow up on that ya mas. Emang gak merasa burn out ya? Wah itu sih enggak. Waktu itu gak burn out. Jadi energinya masih ada aja terus gitu. Mungkin gak tau ya karena ada excitement ya di setiap fase baru ya. Oke. Jadi bayangin maksudnya dari SMA dua tahun. Iya. Kemudian kuliah diploma setahun. Kemudian dua tahun lagi kuliah. Dan ambil nyeling-nyeling. Jadi waktu itu diselingin ambil apa. Aku kan ambil double degree. Double degree itu artinya sekolahnya disini. Tapi belajar negerinya dari luar negeri. Nah jadi bisa nyambi magang di World Bank dulu. Oke. Jadi selalu ada exposure yang baru yang menarik. Pas kuliah juga sama di Jepang nyambinya selain itu. Nyambinya kalau di Jepang musik. Iya. Jadi ikut bikin band bareng anak Filipin, Korea, Jepang. Kita ikut festival-festival disana di Jepang. Wow oke. Terus kalau balik ke Indonesia dilibatin di proyeknya World Bank gitu. Jadi selalu ada fase baru. Jujur yang agak panjang nih. Ini politik. Iya. Politik sekarang karena masuk politik aku dari tahun 2015 mulai kampanye. Sampai sekarang 2023 gitu. Nah ini nih non-stop politik. Terus nah ini mulai agak-agak. Nah mas sebelum kita ke politik dulu nih mas. Tadi kan udah cerita panjangnya journey. Apa namanya soal edukasi lah ya mas. Tapi berarti kan mas Emil nih constantly adapt ke hal-hal baru dong. Karena kan pasti ada cara yang beda, pelajaran yang baru, orang-orang yang baru. Berarti mas Emil merasa adaptasi tuh menyenangkan ya. Mudah untuk mas Emil. Gak mudah. Tapi ya tadi bukan sesuatu yang stressful. Oke. Iya karena ya mungkin apa ya maksudnya. I never consider myself orang yang sangat confident juga sih. Overconfident gitu. Artinya selalu berangkat dengan belief bahwa pasti ada yang bisa saya dapet dari orang lain nih. Ilmunya gitu. Sehingga gak ada burden atau rasa kayak gila ya ternyata yang gue tau selama ini. Gak guna di bidang ini. Kita gak nyantai aja gitu. Wah ini ada ilmu baru nih mesti belajar dari dia nih. Gak gengsi gitu. Tapi kalau kita gengsi kayak gila 5 tahun, 10 tahun gue nekunin ini. Gak ada artinya wah stres gitu. Jangan. Kalau kayak gitu bakalan ini kita bakalan selalu merasa ini burden. Bakal merasa. Jadi kayak. Sayang ya. Sayang ya letting go bahwa sebenarnya di hal tertentu kita harus open mind dan learn dari orang-orang yang lain gitu. Iya bener. Karena selalu ada yang lebih pintar daripada kita. Iya di bidang tertentu bukan berarti kita inferior ya. Betul, 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 betul. Iya emang salah satu kunci. Kemarin aku pas di Surabaya ngobrol banyak kan mas sama ada Fidel Diano, ada Reza Hardian, ada Chef Alnob gitu. Itu hebat-hebat semua tuh. Salah satu yang diomongin adalah embrace learning. Oke. Karena memang kita harus selalu mau belajar dan gak pernah puas. Karena emang selalu banyak yang kita masih gak tau gitu kan. Jadi itu salah satu yang kemarin menarik banget dan nanti teman-teman bisa nonton juga di VOD-nya di CXO Media. Nah tadi mas Emil udah bilang soal politik. Ceritain mas. Gimana waktu itu kan mas Emil ada apa namanya masih kerja di swasta. Ya kan di beberapa perusahaan-perusahaan. Terus what's the trigger? Kayak apa momen yang kayak oke gue mau masuk politik. Iya jadi gak pernah kepikiran sebenernya apalagi ikut pilkada gitu. Jadi kalau dulu lagi jalan ngeliat Baliho pilkada tuh kayaknya di ini bukan gue banget nih. Sekarang ada di banyak Baliho ya mas ya. Masih suka aneh sih ngeliatnya juga. Jadi apa, jadi bener-bener boleh dibilang yang ngerubah persepsi tentang pilkada. Menurut saya paling gak buat diri saya tentang pilkada bukan tentang politik ya. Betul-betul. Tentang pilkada. Kalau tentang politik dari dulu kita udah inspired lah. Saya akui Pak SBY misalnya atau bahkan Gus Dur, Habibi. Saya tuh dari kecil sebenernya seneng gitu. Bahkan zaman presiden kita masih Pak Harto pun dengan segala pro dan kontranya banyak hal-hal positif yang saya suka dari beliau juga gitu. Dan seterusnya setiap presiden, abis itu lanjut Pak Habibi, Gus Dur, Bu Mega. Ada selalu sisi yang saya kagumi gitu. Tapi pilkada itu beda lagi tuh. Pilkada gitu kan, bupati gitu ya. Dengar istilah bupati lagi. Wali kota gitu. Itu bener-bener gak konek bayangin saya. Saya kan liat ya orang-orang pinter akhirnya jadi menteri ya. Masuk kayak bapak lah gitu ya. Bapak kan akhirnya jadi main kubur ekonomian dulu kan. Itu jalur yang bukan orang politik terus jadi kan. Menteri itu ya kalau you're good at your field. Dan momentumnya tepat, pilih gitu kan. Jadi ya termasuk Mbak Putri jadi staff khusus kan. Itu kan orang selalu ngaitinnya mungkin yang julid pasti ngaitinnya apa. Tapi kan you have your own track record sebenarnya sebelum ditunjukkan gitu. Jadi bayangan saya kesitu jalurnya. Oke. Nah tapi memang Pak Jokowi itu ngerubah peta kalau ngomong pilkada. Jujur. Waktu dia maju di, jadi waktu dia di wali kota Solo. Kemudian maju di DKI. Buat saya tuh memang itu fenomenal. Oke. Nah setelah itu muncul tuh berikutnya tuh. Ada Kang Ridwan Kamil. Iya. Ada Bimaria. Terus orang mulai meratin banyak orang kayak Mas Anas di Banyuwangi. Ibu Risma di Surabaya. Muncul lah tokoh-tokoh. Terus ada Kang Dhani Pomanto di Makassar misalnya. Jadi, jadi menarik nih gitu. Oh ternyata jabatan atau kerjaan. Jangan bilang jabatan lah. Kerjaan. Kerjaan sebagai bupati dan wali kota tuh ternyata menarik ya gitu. One way or another, ada orang-orang partai yang ngontak saya. Oke. Tapi saya gak memungkiri. Walaupun gitu ya. Apa? Ada yang bilang ya kan Mas Emil punya track record gitu kan ya. Sudah di BUMN sudah punya jabatan. Kemudian ini apa? Akademik. Tapi mungkin mereka sebenarnya ngitung istri saya. Oh ini suaminya artis nih. Orang kenal nih kali gitu ya dulu ya. Jadi akhirnya gara-gara itu. Lumayan lah popolertinya ya. Lumayan. Mungkin ya gitu. Jadi saya gak mau terlalu pede juga gitu. Wah gue dulu dipilih karena gue hebat. Mungkin banyak faktor. Tapi kan setelah dipilih kan you have to win it. You have to prove it gitu kan. You have to prove it. Jadi yaudah anak waktu itu. Mikir-mikir gitu sama istri. Gimana nih? Kita suruh maju di tiga daerah nih. Satu deket Jakarta. Jangan sebut daerah mana. Satu di Trenggalek. Satu tetangganya Trenggalek gak terlalu jauh. Oke. Disuruh maju di tiga tempat. Trenggalek ini kampung halaman. Oke. Nah udah berproses di Trenggalek gitu ya. Dan politik itu ya agak mengerikan ya. Begitu orang belain kita dia dimusuhin yang sana gitu. Nah begitu berjalan. Dipanggil nih sama yang deket Jakarta. Kamu orang Jakarta, orang metropolis. Ngapain ke desa gitu kan. Mendingan kamu di sini aja nih. Dekat dengan Jakarta, metropolis gitu. Tapi saya kemudian mikir-mikir. Nanya nih sama istri, sama orang tua, sama nenek, sama ibu saya. Mereka bilang, saya bilang, si Arumi bilang. Politik itu kan keras ya. Dan makan hati gitu ya. Mungkin kita dibully orang. Kayaknya lebih meaningful kita ngabdi di desa. Ketimbang di kota. Oke. Oh serius nih kamu mau pindah ke desa? Iya, yaudah. Akhirnya kita tetap jalan di Trenggalek. Apalagi kasihan banyak orang udah belain kita. Terus kita tinggal, mereka udah dikandung, dimusuhin kan. Terus kalau kita pergi kan lawan kita nih yang bakalan menang kelihatannya kan. Jadi, wah. Dan kasihan nenek saya. Karena nanti nenek saya dibilang. Wah cucunya lebih milih daerah yang lebih besar lah. Besar ya. Atau lebih apa gitu. Jadi tetap lanjut di Trenggalek. Mas, tapi ada yang dikangen gak dari kerja di swasta? Setelah tadi ya melewati banyak hal politik gitu ya. Ada kangen gak sih mas ke diri di swasta? Ada. Jadi gini, ini jujur ya teman-teman misalnya gitu. Sekarang kan eranya medsos gitu. Kita tuh mau posting tuh banyak galau nya. Ntar gue posting ini dibilang bukannya kerja. Malah seneng-seneng kan gitu kan. Aduh, bingung juga. Jadi kayak gak bener-bener bisa entirely jadi di sendiri gitu. Kita abis ngerekam lagi nih, bagus banget nih lagu nih pengen deh di showcase gitu kan. Ntar dibilang bukannya kerja malah nyanyi. Jadi ada sisi. Tapi kalau dulu kita di korporat kan orang gak bener-bener. Karena udah tau gitu tiap hari delivery-nya apa, result-nya apa. Bener, udah KPI yang jelas apa. KPI-nya jelas. Kalau sekarang, ya itulah yang sedikit dikangenin lah. Tapi kan ya kita harus bersyukur lah banyak banget. Benefit sama weekend. Gak ada weekend yang jelas gitu. Tapi kalau hari ini gak apa-apa lah kesini kita senang-senang. Gak apa-apa dong, ini kan sharing mas. Iya kita sharing. Sama, bener juga gak punya weekend. Bener, juga gak punya weekend. Mas, tapi tadi ini menarik sih. Karena kan ini juga deket ya sama kita-kita. Tadi mas nyentuh soal social media. Which kalau misalkan di politik kan memang tadi mungkin mas galau nge-post apa. Karena ya semuanya akan punya opini-nya masing-masing. Gitu kan, karena ya gimana pun juga. Ada tanggung jawabnya lah ya mas gitu kan. Ke masyarakat, ke publik dan segala macam. Aku mau tau mas, gimana caranya mas Emil bisa tenang? Gimana mas Emil bisa konten? Dimana kayak mas Emil harus berhubungan sama banyak orang, mendengarkan banyak orang, banyak kritik yang masuk, banyak netizen yang julid. Gimana cara mas Emil tetap peaceful? Nah ini nih di politik tuh ya. Ada dua, kita bisa kehilangan, kehilangan supporter. Tapi kita bisa kehilangan teman. Nah kehilangan teman tuh rasanya gak enak banget dibanding, mungkin kalau kehilangan supporter bukan berarti supporter gak penting. Tapi dinamika politik tuh macam-macam. Mereka mau kecewa sama kita, mereka gak ini. You cannot please everyone gitu. Gak bisa kita nyendengin semua orang. Tapi bukan berarti kita juga budek gitu ya. Bodo amat lu mau ngomong apa, terserah gitu. Makanya ada yang bilang, di Twitter dimaki-maki kok diladenin sih gitu ya. Ya saya gak mikirin dimaki-makinya, tapi substansinya. Jadi substansinya dia aja yang saya debat. Kita debat ilmiah aja. Bahwa kita kalau orang itu pakai bahasa yang gak enak gitu ya. Kayak macam-macam. Orang tuh ngeritik macam-macam mbak. Misalnya jalan bolong nih. Ada yang ngeritik misalnya, Pak jalanannya bolong, bahaya. Gitu kan, tolong segera dibenahi. Ada lagi yang gini, kayaknya pemerintah pengen bikin orang mati deh. Disingajain jalan bolong. Nah kan macam-macam tuh nyampein. Nah kita terus gimana? Terus kalau ada yang ngeritik gitu gak kita jawab? Ya kita jawab aja gitu. Kita tetep jawab, substansinya yang kita jawab. Jadi jangan pikirin bahasanya. Tapi jangan pikirin diksinya. Tapi konteksnya aja gitu. Mas, tapi aku penasaran. Ada gak kayak satu atau dua persepsi netizen gitu ya. Tentang Mas Emil yang kayak Mas Emil pas baca tuh kayak ngakak gitu. Aduh kocak banget sih. Gue kan gak kayak gitu sama sekali gitu. Ya macem-macem ya. Ada yang misalnya pencitraan gitu kan. Dibilangnya pencitraan apa-apa. Tapi buat saya, ya saya justru bukan model yang terlalu nyaman pencitraan. Gitu loh. Kayak artinya saya turun kemudian tau kamera ada tuh gak berani gitu. Makanya kayak gini misalnya. Sorry ya teman-teman. Mbak Putri. Saya setuju pemimpin harus bisa marah. Oke. Tapi ada pilihan untuk pemimpin tidak marah. Saya milih untuk tidak marah. Oke. Apalagi di depan kamera. Oke. Karena orang yang saya marahin punya keluarga. Dia punya istri, dia punya anak. Oke. Kedua, tidak mudah mengasumsikan seseorang salah. Apalagi di pemerintahan. Oke. Dalam waktu sesingkat itu. Oke. Karena pasti ceritanya panjang. Ada faktor yang dipengaruhi, mungkin apa segala macem. Jadi saya lebih pilih di belakang layar. Oke. Di depan. Nah itu hari ini susah mbak. Di dalam politik yang dicari itu adalah sensation. Iya. Iya dong. Apa yang menarik nih? Emil ini normatif jadi pemimpin gitu kan. Gak pernah kelihatan wow atau apa. Gitu. Ya kadang-kadang aja pernah tertentu misalnya dapet apresiasi itu saya juga gak paham. Kayak waktu itu saya kesel banget jalan tuh berlubang. Gitu kan kok gak beres-beres. Kemudian sama orang dilingkarin pake pilok. Gitu kan. Saya kan sebel juga kan. Kenapa sih kok sampe orang harus nandain duluan gak bisa kita enangin. Akhirnya saya juga pilok-pilokin juga bareng. Apa maksudnya bahwa udah gue juga frustasi nih gitu kan. Ayo cepetan ditanganin gitu. Ternyata itu dianggap sensasi. Oke. Tanpa harus marahin orang. Oke. Tapi bener-bener gak ada rencana. Oke. Gak ada rencana sama sekali gitu. Tapi gini memang publik perlu tau bahwa pemimpinnya itu sefrekuensi. Iya. Jangan sampe mereka ngerasa duh pemimpin saya ini sebenernya gak peduli sama kita. Iya. Jadi itulah sebabnya kita harus jawab. Kita tapi cara itu macem-macem. Gak semua menarik di media gak semua bisa jadi clickbait atau headline. Tapi aku masih penasaran sama poin yang tadi Mas Emil bilang soal pecitraan. Kan Mas Emil bilang kan bahwa kayaknya pecitraan itu apa sih gak. Tapi bukannya justru di politik emang harus ada citra ya. Sebagai orang yang bekerja di politik bukannya harus punya citra mas. Betul makanya gini branding itu kan juga didesain ya. Tapi inilah susahnya politik. Di satu sisi itu showbiz. Di sisi lain itu real gitu loh. Iya. Kalau showbiz kan apa apa showbiz itu kan memang you are entitled to do whatever you want gitu kan. Walaupun ada etika penyiaran dan konten. Ini kalau di politik kan di satu sisi orang taunya melalui showbiznya ya musisi. Betul. Ada kerjanya paknya. Ada kerjanya tanya urusan sama orang gitu. Jadi kalau misalnya kayak apa kita kemudian tidak memikirkan. Yang dipikirkan hanya rating tapi gak mikirin masalah impactnya. Kan bahaya. Jadi gak apa-apa sebenarnya pencitraan apa adanya be yourself gitu. Jadi saya gak bisa kita nyomperin. Wah kameranya disini oh angle-nya pas nih. Ayo sini lagi ayo salamat lagi gitu kan gak mungkin kan. Iya kan gak mungkin gitu. Kadang-kadang disuruh begitu. Lucu banget. Lagi pak kameranya belum. Janganlah. Dia bilang gitu. Atau ya ada beneran kayak gitu. Saya juga mikir kayak misalnya sering banget tuh. Kalau ada anak terlantar gitu ya. Kita kasih nama gitu kan. Wah itu kan wah dikasih nama ini gitu. Saya bilang jangan. Tanya dulu keluarga besarnya. Rela gak kita yang kasih nama. Jangan sembarangan kita main kasih nama. Tapi kan itu kan yang bikin bapak udah kasih nama apa. Enak aja cek dulu kan dia punya kakek, punya nenek ditelusuri dulu kan. Mas tapi mas melihat fenomena ini ya. Maksudnya sekarang udah sama-sama tau lah ya. Sekarang sebanyak sekali kalau ngomongin soal politik, pekerja politik. Ya memang banyak banget yang fokusnya sekarang adalah to build their brand gitu ya. Pencitraan lah ya quote-unquote gitu. Dengan banyak hal yang mereka lakukan gitu ya. Sampai to an extent kadang-kadang oh it's too much. Tapi sebenarnya tapi itu kebeli gitu loh mas. Gini ada you know this term office politics. Yes. Jadi gak hanya di politik pemerintahan saja ada politik. Di kantor pun ada politik. Ada politik berintrik berapa. Nah itu sebabnya kadang-kadang banyak temen yang bilang. Milo tuh gak cocok di politik. Lo terlalu anu terlalu apa terlalu baik gitu loh. Terlalu naif terlalu lugu. Gak sih saya gak bisa baik-baik banget juga. Tapi baik disini bukan dipuji lagi dihina sebenarnya. Lagi bilang lo tuh kurang jago intinya gitu. Jadi saya tuh misalnya di kantor dulu. Ada ide dari anak buah gitu. Saya akan ngomong di rapat. Pak tim saya punya idea. Oke. Saya gak akan claim it's my idea. Oke. Gitu. That prinsip saya uphold betul. Oke. Pernah negosiasi. Kita negosiasi kontrak waktu itu proyek billion dollars lah. Kita negosiasi sama other party bareng lawyer. Iya. Saya ikut lah bernegosiasi. Terus lawyernya bilang Milo bakat jadi lawyer. Kenapa lo jago negosiasi? Oke. Gue bilang enggak. Kenapa? Kenapa gue tadi bisa negosiasi? Karena gue yakin truthfully bahwa yang kita convince ke other party itu fair. Oke. Tapi kalau gue suruh ngadalin sebelah sana supaya kita dapat lebih dari dia. I'm not good at it. Oke. Jadi kalau suruh bargaining tuh ada rasa kasihan saya tuh. Duh kayaknya jangan nawar segitunya deh. Kasian dia gitu. Nah disitu tuh saya baik di dunia bisnis maupun di pemerintahan. Saya tuh ada sisi-sisi enggak. Enggak tegaannya disitu gitu. Yang kemudian menurut orang. It's not really the quality of a true blue politician. Politician sih ya. Makanya balik ke pencitraan, politik dan lain-lain disitu. Makanya saya bilang udah deh gini aja. Saya politik orang baik aja. Alhamdulillah saya politik orang baik. Udah gue lempeng aja berhasil alhamdulillah. Enggak yaudah. Oke mas tapi tadi menarik. Ngomongin soal office politics. Which itu memang udah terjadi lah ya. Maksudnya itu dimana-mana gitu. Even di office-ku juga pasti ada office politics gitu ya. Pasti ada. Dan pasti banyak orang yang mengalami. Tapi mas how do you balance? Gimana ya nge-balance-nya playing politics di lingkungan pekerjaan tuh. Ada kayak balance-nya gak sih mas? How do you balance it? Apa emang gak perlu kita bermain politik? Tapi kita juga tidak bisa naif dong? Gini antara naif kemudian dibodohin orang. It's a different thing. Jadi orang ngomong apa kita percaya itu juga jangan gitu kan. Tapi bahwa apa? Bahwa misalnya kita harus jadi gini beda sama kita sendiri yang berintrik gitu ya. Kemudian membuat seseorang itu sideline gara-gara kita. Itu kan bisa terjadi tuh. Apakah kita membisikkan negative things tentang dia ke orang lain dan bagainya. Itu bisa terjadi gitu. I think the key di politics adalah jangan mendewakan kemenangan. Begitu kita mendewakan kemenangan. Sekarang nih masalah corruption. Jadi ternyata definisi korupsi hari ini banyak. Bukan cuma ngantongin duit buat kita beli tas LV atau punya mobil mewah. Atau jam bagus bukan. Bahkan di politik tuh bisa terjadi. Kita mungkin dianggap ya uang itu bukan dipakai untuk diri kita tapi untuk politik. Dan itu wah godanya banyak banget. Ini dilakukan pak. Kalau gak anda kalah karena sebelah sana udah bagi duit. Biarin aja lah. Kalah-kalah menang-menang. Kalau kita mendewakan kemenangan. Kita bisa terjerumus. Itu yang paling ngeri. Berarti it's important to have a good set of values ya. Maksudnya kita pegang terus. Iya jadi kita jangan merasa self worth kita hilang hanya karena kita kalah pilkada. Atau kalah pemilihan umum. Jadi di politik itu pastilah loser apa itu. Tapi you have your self worth. If you fight truthfully and you have other qualities. Ya kita masih bisa survive lah di hidup ini gitu. Itu bukan cuma di politik sih. Di kehidupan juga kan Mas. I think it's very important sih. To have a set of values yang kita pegang terus. Dan remember our self worth. Self worth. Iya. Dan itu. Tapi proses untuk nyampe ke sana Mas itu kan cukup panjang ya. Iya. Untuk kita bisa tau banget soal diri kita. Untuk menghargai diri kita. Betul. Jadi kalau kita udah makanya apa saya bilang bahwa sebenernya yang penting itu effort kita tuh udah justified gak. Iya. Gitu. Dalam apapun yang kita lakukan. Harus punya effort gitu. Kayak misalnya saya mau talk show sama Mbak Putri. Ya saya juga udah pernah nonton gitu podcast-podcast yang sebelumnya. Pernama si Mulyani juga kan. Pernah. Ya gitu kan. Jadi itu penting gitu. Jadi kita dateng prepare tau to expect gitu. Ya. Jadi walaupun kaget juga ternyata UMN bisa di desain sekeren gitu ya. Kebeneran kayak gak lagi kabut ya. Jadi effort itu penting gitu. Nah ada juga kan orang yang istilahnya. Ya dia gak belajar aja nilainya 10. Nah itu kan nyebelin banget tuh ya. Kayaknya kita kesel ya. Udah gak usah liatnya itu. Yang penting kita gini lah hasil kita. Kita ukur ke diri kita. Ya. Kita udah give our very best apa enggak. Betul aja. Nah kalau kita udah constantly melakukan itu. Ya. Maka akan lebih mudah untuk self-worth itu kita ukur di diri kita. Karena itu penting sih mas. And have true friend. I agree. Jangan apalagi di era medsos sekarang tuh kayaknya seneng sama like. Atau apa sih istilahnya FOMO ya. Fear of missing out. Jangan udah. Have a true friend gitu. Itu penting sih. Untuk surround ourselves with positive energy juga ya mas. Oke. Sebelum aku buka Q&A. Karena udah 10 menit terakhir. Cuma aku mau main game dulu ya mas Emil. Kita udah tadi serius banget nih. Jadi kita akan main game. Namanya gamenya adalah jawab semaunya. Jadi di setiap NSS tuh ada segmen namanya jawab semaunya mas. Jadi aku akan kasih pertanyaan. Mas Emil gak usah mikir. Mas pasti harus mikir sih. Cuma jawabnya cepet aja. Oke mas ready? Oke pertanyaan pertama. Ketika bangun pagi hal apa yang langsung saya pikirkan? Cepet mas. Jadwal. Jadwal. Waktu kecil hal apa yang paling memalukan yang pernah saya alami? Ditolak. Wow. Kapan tuh mas? Gak sih gak kecil-kecil lah. Bukan di. Apa? SMP lah gitu. Tapi. Mas nembarkan daripada banyak orang? Enggak. Oh. Cuman nyebelin kan alasannya katanya mau konsentrasi eptanas. Gak tau nya abis itu jadiin sama orang lain. Manusia lumayan. Oke. Orang gak banyak yang tau kalau saya itu orangnya? Sebenernya bodor juga sih gitu. Orang pikirnya kita tuh Emil tuh serius gitu. Dipikir tuh kayaknya dipikir Emil tuh udah pinter dari sananya padahal banyak banget kegagalannya. Oke. Waktu masuk SMP. Nemku itu. Itu 10% terbawah. Oh gitu? Karena kebanyakan main Sega main video game. Gitu. Nah cuman karena berjuang 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 berjuang. Jadi pinter banget. Akhirnya lulus jadi juara umum. Artinya walaupun kita ada di bawah kita bisa naik ke atas. Tapi gitu jadi saya bodor. Oke. Saya paling bete kalau menghadapi situasi seperti? Ya diboongin sih. Diboongin. Oke. Teman-teman saya bilang kalau saya adalah orang yang? Kalau istri sering ngomong kamu nyebelin ya. Oh ya. Oke. Saya merasa hidup pada saat? Pada saat ini. Apa? Pada saat. Jujur sih pada saat sukses. Oke. Jadi kalau misalnya ada effort terus berhasil. Senang. Wah. Bahagia ya hidup gitu ya mas. Nasehat terbaik yang pernah orang berikan ke saya? Kalau nasehat terbaik lifelong learner. Dari almarhum bapak. Jadi men never finish. Learning never stop. Terakhir mas. Menurut saya kebahagiaan adalah? Sesuatu yang kita definisikan sendiri. Bahagia itu pilihan gak sih mas? Itu simple gak sih menurut mas Emil? Pilihan itu tuh bener banget mutlak pilihan. Bahagia tuh pilihan. Bener-bener apa? So it's a state of mind. State of mind. Ya pastilah orang lagi susah. Orang susah tuh mutlak gitu. Kemalingan tuh mutlak. Misalnya kita kemalingan. Saya bahagia itu gak mungkin gitu. Gak mungkin itu. Itu gak mungkin. Jadi bahagia jangan dilihat short term gitu loh. Tapi agak long term gitu. Tapi bahwa setelah kemalingan. Kemudian dia bisa. Saat saya bisa ikhlas kemalingan. Terus actually bisa focus on moving on. Nah itu dilihat. Tapi pas momen kemalingan ya. Gak mungkin bahagia gitu. Itu gak mungkin gitu. Oke jadi kebahagiaan tuh adalah state of mind. And it's definitely a choice. Iya dan itu bukan. Jangan dilihat point of time ya. Tapi sebenernya it's a bit of a horizon gitu. Last question. Ini aku selalu tanyain di Ngobrol Sore Semaunya. Kalau misalkan nanti Mas Emil 5 tahun lagi. Iseng nih nonton episode kita lagi mas. Apa yang Mas Emil sekarang. Ingin sampaikan ke Mas Emil di 5 tahun mendatang. Yang sedang nonton. Iya ini berat juga nih ya. 5 tahun ini 5 tahun sekarang. You don't be a different person sih. I'm very comfortable dengan siapa saya hari ini secara values ya. Kalau secara knowledge harus berkembang lah. Kalau itu yang berat. Tapi kalau secara values mudah-mudahan gak berubah. Saya gak tau masa depan saya di politik kayak apa. Tapi mudah-mudahan tidak compromise lah gitu. Sebagaimana saya juga yakin diri saya 10 tahun lalu sebelum masuk politik gitu ya. Saya masih Emil yang sama gitu. Dalam arti ya sudah gitu. Masih memegang the same set of values ya. Masih memegang the same set of values. Tidak mendewakan glory. Tapi semua yang penting effort. Kita pada saat effort kita pengen menang. Iya. Betul. Tetapi bukan menghalalkan segala cara. Dan politik is a fight of a lifetime sih. Jadi kalau politik itu udah kayak hidup mati. Jadi sangat mungkin menghalalkan segala cara itu terjadi kalau lagi di politik. Thank you so much Mas Emil. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya. Seti hari Kamis hanya di CXU Media. Dan juga jangan lupa subscribe and share. Bye-bye. 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 Bye-bye.